Dalam kesempatan yang lalu saya pernah ungkapkan bahwa bonsai adalah seni manipulasi Lalu ada beberapa sahabat penghobi bonsai yang bertanya langsung kepada saya Apa maksud dari kata-kata manipulasi itu? Oke selamat bersua kembali dengan kami di Aradea Bonsai Channel Salam Satu Bi dan Salam Sejahtera untuk semuanya Kali ini kita akan sejenak membahas tentang arti kata manipulasi Tentu dalam perspektif seni bonsai ya Manipulasi secara umum artinya adalah suatu tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan Ataupun dengan alat-alat mekanika secara terampil Entah itu rekayasa umum atau yang dihubungkan dengan artistik sebuah seni Manipulasi juga bisa diartikan satu kelompok atau perseorangan dalam rangka mempengaruhi perilaku Mempengaruhi sikap dan mempengaruhi pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya Dan kali ini kita akan berbincang masalah manipulasi dalam kaedah seni bonsai Bukan manipulasi dalam perspektif pengerjaannya hingga sampai kepada tahap penciptaan karya seni Namun kepada manipulasi yang berarti satu tindakan guna mempengaruhi seorang ataupun pemirsa Jadi manipulasi ini adalah sebuah hasil dari seberapa jauh pemirsa mampu dibawa kepada suasana yang diciptakan Dengan kata lain semakin jauh dan semakin dalam pemirsa tersebut hanyut Maka kita semakin sukses Si pengkreasi tersebut meletakkan teknik manipulatif tersebut Kalau lebih tepatnya seperti korupsi atau penggelapan penyelewengan Tetapi kali ini penyelewengan yang disengaja dalam hal sudut pandang ataupun visual Yang sengaja digelapkan Jadi yang digelapkan itu bukan uang proyek ya Diinstalasi dan semacamnya Tapi dalam rekayasa sebagaimana agar pemirsa dapat melihat seni bonsai ini Benar-benar seperti lahir dari alam Namun masih di dalam pot Jadi manipulasi dalam seni bonsai lebih jauh ke arah psikologis Yakni usaha mempengaruhi siapa saja yang menyaksikan Dengan mampu mengendalikan segala ide dan gagasan yang ada di dalam alam bawah sadarnya Atau lebih tepatnya sugestif Jadi seni manipulasi dalam seni bonsai adalah bukan sekedar mengerdilkan pohon di dalam pot saja Namun harus bisa mengatur Mengerjakan dengan cara yang pandai Sehingga dapat mencapai satu tujuan tertentu yang dikehendai Untuk ditampilkan kepada pemirsa Jadi inti dasarnya adalah ada satu tujuan pribadi si pengkreasi Atau tujuan lain daripada sekedar membuat indah sebuah pohon di dalam pot Seniman seharusnya mampu berkata ataupun berkomunikasi Atau menyampaikan pesan lewat simbol dari hasil karya-karyanya kepada pemirsa Itulah yang disebut seni manipulasi ya Oke semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat pemirsa sekalian ya Atau paling tidak bisa menghibur Kemudian daripada itu apabila ada salah dalam kami bertutur kata Kami Aradya Ponse mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah menonton video ini sampai habis ya Dan kiranya tetap semangat dalam berkarya Salam satu opi dan salam sejahtera untuk semuanya Akhirul kata wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!